Kementerian Detasemen Kesehatan Wilayah Garuda Emas Bengkulu, Letkol Purdianto, mengatakan dari 48 orang vaksinator, 10 orang diantaranya sudah bertugas sejak vaksinasi tahap pertama di Bengkulu Januari lalu. Sementara 38 orang vaksinator saat ini tengah mengikuti bimbingan teknis dari Kementerian Kesehatan. Total ada 48 vaksinator yang disiapkan pada program vaksinasi tahap kedua dengan sasaran 600 prajurit TNI di Bengkulu. Pelaksanaan vaksinasi nantinya akan dipusatkan di Rumah Sakit Tingkat 4 Zainil Arifin Bengkulu dan Rum Kitban Curup Perejang Lebong. Namun begitu pelaksanaan vaksinasi tahap kedua tersebut dapat terlaksana apabila vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan sudah mencapai angka 80 persen. Di Bengkulu kalau kita di TNI itu ada 38 vaksinator. Selain yang kemarin yang sudah dilatihkan untuk melaksanakan vaksinasi tahap satu, itu ada 10, ditambah sekarang 38, jadi ada 48. Jadi 48 itu disiapkan untuk melaksanakan vaksinasi kepada TNI. Selain TNI, vaksinasi tahap kedua juga difokuskan kepada personil Polri, petugas pelayanan publik, dan juga wartawan.